Ikeluarga dibuka di TV jadi sebuah candaan is that hiburan buat anda so think good day smart people belakangan ini saya dikejar-kejar sama media sampai ke rumah saya studio tempat saya syuting, rongkrong depan mobil saya a lot, i don't like that kadang-kadang begitu keluar di media, everything been cut, di edit dan kata-kata saya dibikin menjadi sesuai dengan keinginan you know dan mereka ngejir saya untuk minta pendapat saya tentang alay tersebut karena kata alay ini belakangan menjadi fenomenal sekali padahal udah dari zaman dulu and question is why when I talk everything becomes big dan lucunya media ini gak hanya ngejir saya smart people tapi mereka juga ngejir artis-artis untuk membahas tentang kata alay ini you smart people think about this yang lucu adalah kenapa yang diwawancarai artisnya itu-itu aja Ivan Gunawan, Ruben, Uya, dan teman-temannya seriously why them? kenapa harus mereka? karena saya tidak pernah nyebut nama siapapun tidak menyebut acara apapun tapi kenapa media mau wawancarai mereka a big question why? so please answer that in the comments why kenapa ini wawancarain bukan Sofiala Juba Najwa Sihab, atau Prili lah misalnya begitu ya why, why not? now do I have problem with them? absolutely no, life is too good to have problems with people so datang pertanyaan ke saya lewat whatsapp dari media yang bertanya beberapa pertanyaan saya bacain maksudnya di artis rating itu artinya apa ya? artis rating itu apa? ya jelas artis yang mencetak rating apakah semua artis bisa jadi artis rating? iya, semua artis pernah jadi artis rating tergantung dari acaranya seperti apa apakah artis rating itu alay? no, of course not saya pernah bikin satu acara yang ratingnya ngalahin acara bola so no it's not tapi yang jadi masalah dengan rating adalah seperti saya bilang hukum piramida yang bawah itu besar banget jadi gini kalau sabun batang dijual dengan sabun cair dijual yang paling laku menurut anda small people adalah... sabun batang true sabun batang kenapa? karena masyarakat kita yang piramida tersebut kebanyakan mampunya membeli sabun batang masalahnya adalah masyarakat yang ada di bawah itu ketika tetap melihat tayangan tayangan seperti itu pola pikirnya tidak akan pernah berubah and that's when mereka tidak bisa menjadi orang sukses karena mereka tidak berusaha untuk menanjak untuk naik ke atas that's what i care about gas 3 kiloan sama gas yang warna biru itu lebih laku gas 3 kiloan think why? so being a rating maker bukan artinya anda barang berkualitas tapi of course tentunya aja banyak artis rating yang berkualitas juga terus media ngomong bahwa you know what? katanya Yvonne Gunawan nyelah saya Ruben nyelah saya i don't think they do that i don't think they do that pertanyaan kedua dari media adalah tapi bukankah beberapa acara tersebut memang masuknya ke hiburan? iya memang hiburan itu adalah sebuah tontonan dan semua yang ada di TV ya tontonan tapi ada beberapa yang di TV tontonan bisa menjadi tuntunan namun ada juga beberapa di TV yang tontonan menjadi contoh buruk buat masyarakat dan ini bukan film ya ini bukan film jadi kalau misalnya kita nonton film hantu atau film setan kita tahu ini film kita tahu setannya gak beneran kita tahu ini ada skenario nya kita tahu ini dibuat bukan realita bukan seakan-akan dibikin bahwa ini setan realita ini gaib realita gak seperti itu it is a movie itu beda itu tontonan tapi ketika semuanya dibuat menjadi realita seakan-akan kejadian beneran it is not tontonan apa yang mereka lakukan menggunakan nama asli dan kejadian nyata yang ada di set jadi kalau namanya Udin Petot mereka pakai nama Udin Petot kalau film namanya diganti karena itu cerita no it is not dan kalau anda mengatakan tontonan atau hiburan apakah yang namanya naik kursi sambil joget dan nyanyi lalu kursinya ditendang hampir jatuh itu tontonan dan hiburan untuk anda if yes i don't understand what you think kalau kalian bukan pasangan suami istri grepe-grepean di TV is that hiburan buat anda i keluarga dibuka di TV jadi sebuah candaan is that hiburan buat anda kalau sesuatu dibilang kejadian nyata tapi sebuah settingan hanya untuk dapet rating is that hiburan buat anda topeng monyet juga hiburan kenapa topeng monyet harus dilarang smart people saya gak akan pernah bisa merubah apa yang sudah terjadi selama ini di Indonesia atau di dunia i just talk dan saya rasa banyak orang yang sebenarnya ingin bicara tentang hal ini ketika saya bicara Cameo Project bikin video tentang ini Anji bikin video tentang ini saya dapat banyak whatsapp dari psikolo-psikolo ingin ngebantu saya KPI ngundang saya dan katanya bahkan mereka ingin membuat sebuah badan rating tandingan untuk hal tersebut well you know what sekali lagi saya mengatakan bahwa hukum piramida yang dibawah lebih banyak jadi gak mungkin kita bisa mengajarkan mereka semua but for a chosen people like you you know what to watch tabi . . Terima kasih.